Pemirsa kemacetan parah kembali terjadi di ruas Jalan Nasional Muara Bulian Tembesi hingga arah Sarulangun. Kemacetan yang dipicu perbaikan jalan lintas di Kelurahan Seridadi sehingga berlaku buka tutup jalan. Angkutan batubara yang masih semrawut pun memperparah kemacetan. Kemacetan terpantau dalam satu pekan terakhir, bahkan nyaris lumpuh di saat angkutan armada batubara beroperasi di Jalan Lintas Nasional. Jalur lintas Simpang-Pali-Mamuara Tembesi hingga pagi Jumat nyaris lumpuh di saat jam sibuk beraktifitas. Suparman selaku pengguna jalan mengaku kondisi angkutan batubara yang semrautan dan tidak beraturan banyak merugikan orang lain. Ia berharap adanya tindakan tegas para penegak hukum untuk mengatasi persoalan ini. Abang ketahui ini kira-kira penyebabnya apa nih, Bang? Batubara. Batubara. Di pagi ini masih banyak yang melintas, Bang, Lintas? Masih. Yang penting bisa, yang kita tengok sama-sama tadi, Bang, kami dari jam di jam di ting. Jam di ting. Ya, pemerintah harus menggunakan jalan alternatif untuk batubara ini. Jadi jangan, jangan, kayak seperti saya ini hari ini. Atau kakak, angka saya meninggal tadi malam. Saya balik. So, ya, asalnya saya bisa nanti besok, nengok, di tukur. Ratusan kendaraan terjebak macet di jalanan hingga berkilometer, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Tidak sedikit pelajar yang terjebak macet saat akan berangkat ke sekolah hingga tidak sekolah. Nurdin, warga tembesi yang ikut mengatur lalu lintas bersama teman lainnya menjelaskan, tidak sedikit siswa terjebak macet dan tidak jadi berangkat ke sekolah. Tidak beraturannya armada angkutan batubara yang masih melintas di pagi hari, menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat pengguna jalan. Balimu tembesi? Lebih parah. Lebih parah apa penyebabnya? Anak sekolah, tidak bisa sekolah. Terlambat tidak. Apalagi yang sekolah, orang kantor pun tidak bisa masuk kantor. Ini salah satu penyebabnya apa ini, Bang? Batubara. Batubara kenapa, Bang? Sudah lewat jam ya. Aturannya jamnya lewat sekat enam, sekarang sudah jam sekat lapan. Masih melintas? Iya. Belumnya sudah sering gitu, Bang ya? Sudah, sudah satu minggu ini sudah memecetkan. Mereka melanggar terus ya? Melanggar terus. Oke. Ini kalau Bang melihat petugas di sini ada, Bang? Tidak ada. Tidak ada? Itu ada 4 TNI itu? Itu juga ada pembantu masyarakatnya dia. Masih kurang ke TNI aja ya? Iya. Pendegang hukum ya tidak diam, panggung tangan kayak sekarang. Oh, tidak ada diriakan ya? Di saat jam sibuk seperti ini, di Simpang Palimah Tembesi yang nyaris lumpuh, Nurdin menjelaskan hanya ada warga dan seorang TNI yang membantu untuk menguraikan kemacetan. Selamat Ria, DJK TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.